Intro Anggota Denhanut 471 Praka ANG menyampaikan permohonan maaf kepada Sri Dewi Kemuning pemotor wanita yang mengalami insiden di Jalan Han Kam Mabes TNI Bekasi pada selasa 25 April 2023 Pihak keluarga korban yakni Sri Dewi Kemuning dan ayahnya pun sudah memaafkan peristiwa yang terjadi pada Senin 24 April video permintaan maaf itu pun diunggah oleh akun instagram undercover.id pada selasa 25 April kejadian tersebut bermula ketika sepulang turun jaga anggota Denhanut 471 Pasgar Praka ANG mengendarai motornya di belakang motor yang dikendarai oleh Sri Dewi Kemuning saat sampai di pertigaan Jalan Raya Hankam Mabes TNI Jati Warna Bekasi tiba-tiba saja motor yang di depannya melakukan pengereman mendadak sehingga Praka ANG tanpa sengaja menabrak motor di depannya namun sayangnya Pasgar Praka ANG tersulut emosinya hingga menendang motor yang dikendarai Sri Dewi yang saat itu juga tengah membonceng adiknya kaget ditendang oleh Praka ANG, Sri Dewi pun hampir saja terjatuh dari motornya dan setelah menendang Praka ANG pun langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang membuatkan bapak dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga minta maaf agar bapak, peserta, keluarga bersedia untuk memaafkan saya dan mendoakan saya agar di kedepan hari kami menjadi orang yang lebih baik lagi atas kejadian ini ya saya maafkan atas perbuatan sampean atau pesanan sampean kepada anak saya dan sujud saya selamat menikmati 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 selamat menikmati